Intro Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita nombor satu buah smartphone, Nokia. Ini Nokia yang terbaru, yang dirilis di Indonesia. Jadi, beberapa bulan lalu, saya sempat datang ke acara launching-nya. Waktu itu yang dibocorkan harganya baru Nokia 3 dan juga tanggal launching-nya. Ini masih coming soon, coming soon. Akhirnya saya lihat di toko online sudah banyak yang jual, walaupun stoknya masih sangat sedikit. Ini di harga Rp 2.899.000 sih, kayaknya resminya. Soalnya banyak yang jual di harga segitu. Kebetulan saya masih dapat yang harganya lumayan berbeda nih. Selisihnya hampir Rp 200.000. Link-nya ada di deskripsi video ini ya. Kita lihat kemasannya cukup kecil, melebar kotaknya. Kemudian di sini kita lihat, ternyata diproduksi di Batam oleh Satusapersada juga dan diimpor oleh Erajaya. Dari Batam ke Jakarta diimpor ya. Warna matte black. Sebetulnya saya lebih suka yang silver atau white kalau ada. Tapi memang stoknya belum banyak. Nah, yang versi garansi resmi ini, RAM-nya 3GB. Oke, storage-nya 16GB. Bisa dilihat spesifikasi yang tertulis di kotaknya sambil saya juga munculkan spesifikasi lengkapnya di sini. Yang saya suka sih ukuran layarnya 5,2 inci walaupun resolusinya masih sebatas HD ya. Kamera belakang 13MP, kamera depan 8MP. Tidak ada layar fullscreen, tidak ada dual camera di smartphone ini. Tapi namanya Nokia. Sudah pasti bikin penasaran. Langsung saja kita buka. Oke, di bagian bawah kotaknya ini ada bagian setengah lingkaran yang berfungsi untuk menarik atau mendorong menarik bagian dalam dari smartphone-nya, kotak smartphone-nya. Nice box, mengingatkan saya apa ada Xperia. Di partisi kotak kecil ini, pertama kita dapat headset. Ya, jelas terasa headset-nya yang ekonomis ya. Kemudian kabel data, micro USB, dan kepala charger. Style kepala charter-nya kayak Nokia jaman dulu, walaupun lebih tebal. Kemudian output-nya 5V 2A. Di bawah smartphone kita lihat ada apa. Oh, oke. Jadi ini cuma lembaran promo Indosat. Si kartunya sendiri tidak ada. Tidak mungkin sudah di dalam juga, kan? Jadi kalau beli smartphone bundling Indosat seperti ini, paket datanya lumayan murah nih. Saya kasih lihat. Untuk di smartphone-smartmon yang dibundling. Kemudian ada quick guide, persiapan Nokia 5, informasi produk dan keselamatan. Lalu ada daftar service center dan kartu garansi. Wah, sudah disobek kartu garansinya. Padahal masih segel ya. Bagus lah. Jadi kita nggak usah ngurusin lagi. Bandung ada di BSC. Dan terakhir ada sebuah kartu yang ternyata hanya berisi SIM tray ejector. Bentuknya mengingatkan pada bentuk kameranya. Oke. Langsung kita lihat smartphone-nya yuk. Ini dia smartphone-nya. Kinclong mengkilap hitam. Dengan back cover berwarna matte black. Ya, seperti ini matte black. Di sisi belakang ada noise cancelsian microphone nih. Kemudian kamera 13MP, LED flash, dual tone. Sip. Di sisi atas ada port audio 3,5mm. Kemudian ini bagian atas ini sepertinya bahannya berbeda. Karena warnanya juga berbeda. Mungkin untuk membantu penerimaan sinyal ya. Oke. Di sisi bawah juga sama. Tuh. Dari sini. Warnanya berbeda. Kemudian ada garis yang menyambung ke depan sedikit. Load speaker grillnya keren. Kemudian ada port micro USB dan microphone. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker yang dikasih. Jadi, campur metal warna silver atau chrome. Di sisi kiri ada dua slot. Nah, saya penasaran. Micro SD-nya benar nggak dedicated. Ya. Micro SD slot. Kita perlu lihat lagi satu slot berikutnya. Alhamdulillah. Jadi, dual SIM plus micro SD dedicated dan slot-nya dipisah. Which is good. Jadi, kalau mau tuker micro SD, nggak usah ngeluarin kartu. Dan kalau mau tuker nomor, micro SD-nya nggak usah di-eject dulu. Mantap, mantap. Build quality-nya mantap. Feels-nya di tangan kesat. Nggak licin loh. Padahal ini logam. Dan Nokia 5 ini. Atau Nokia 5 ini. Jadi, seri yang paling menarik dari tiga seri yang di-launching saat itu. Nokia 3, 5, 6. Kalau yang 6 bagus juga. Tapi, pinggirannya menurut saya agak mengotak dan lebih tebal. Ini baterainya sekitar 3.000 mAh. Dan saya pilihkan 4.30 mAh. Harusnya bertahan seharian lah ya. Bunyinya ada. Ya. Sayang sekali tidak ada gambar tangan berjabat. Khasnya Nokia dulu. Yang saya ingin tahu banyak nanti, mungkin di video review ya. Di dusnya dituliskan bahwa ini adalah polarized display. Maksudnya apa polarized? Apakah nggak bikin silau? Atau apa? Abisnya kalau kacamata polarized itu bisa dipakai buat nyetir. Biar nggak silau ngadepin lampu ya. Oke. Oke. Lalu sisi atas. Sisi depan kita belum bahas ya dari tadi. Ada kamera 8MP. Kemudian earpiece. Dan logo Nokia. Kemudian di sini ada tombol home. Sebelum fingerprint scanner. Agak kecil memang. Kemudian ada 2 buah tombol kapasitif dengan backlight. Masalahnya adalah yang saya sudah tahu duluan. Ini tidak ada yang di notifikasi. Apakah itu jadi deal breaker buat kamu? Nggak tahu. Kalau buat saya sih mungkin bisa dibantu dengan penggunaan smartband atau smartwatch ya. Jadi kalau ada notifikasi selain bunyi juga getar di tangan. Oke. Saya tunjukkan aja deh sisi persisinya lagi. Barangkali masih kangen dengan Nokia. Kalau menurut saya sih desainnya. Ya nggak beda-beda banget lah dengan smartwatch zaman sekarang. Tapi masih punya ciri khas Nokia. Termasuk logo Nokia yang ditempatkan di pojok. Bukan di tengah. Itu khasnya Nokia banget dari zaman dulu. Oh iya. Jangan lupakan bahwa ini menggunakan kaca 2-find 5D. Yang kerasa banget di ujungnya melengkung. Tidak ada sesuatu dari framenya yang membuat ujung ini tertahan. Which is good. Saya suka. Tunggu reviewnya ya. Dari kota Cimahi. Agungan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.